Di lain pihak, masih dari koalisi yang sama, Partai Keadilan Sejahtera meminta anggota koalisi perubahan untuk mengutamakan kebersamaan dalam menentukan bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Pernyataan ini menyusul adanya desakan dari Partai Demokrat yang meminta Anies segera mengumumkan bakal calon wakil presiden. Ketua fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juaini, menyebut PKS tidak keberatan jika deklarasi nama bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan segera dilakukan. Namun, Jazuli mengingatkan semua keputusan harus dibicarakan bersama, termasuk soal nama bakal calon wakil presiden untuk Anies. Koalisinya ini kokoh dan kuat, tapi kalau koalisi dibangun tidak dengan kokoh dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya PKS tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama. Kapan memutuskannya, mendeklarasinya, tentu kita bicarakan bersama. Siapa saja alternatifnya bersama. Meskipun kata Pak Surya Paloh yang memutus dan memilih cawapres itu kan Panis. Tidak apa-apa, kita setuju juga, tidak ada masalah. Tetapi kan sebelum di situ, kita bicarakan dulu sama-sama supaya... Terima kasih telah menonton!